Hai Moms, di video kali ini aku mau review salah satu produk yang works di kulitnya Kenara Produk ini bestseller banget dan kalian pasti semua udah tau dari Butts Organics Ada dua produk yang mau aku review, yang pertama ada Super Shooting Hydrating Cleanser Dan yang kedua Super Shooting Deep Moisturizing Cream Yang Super Shooting Hydrating Cleanser ini berfungsi sebagai sabun sekaligus shampoo buat baby Dan yang Super Shooting Deep Moisturizing Cream ini sebagai lotion Jadi Moms, Kenara itu dari newborn kulitnya termasuk kulit yang sedikit sensitif Jadi sejak newborn, aku pakein Kenara produk-produk baby yang bener-bener gentle dan cocok di kulit sensitif baby Salah satunya produk yang sering aku pake itu dari Butts Organics ini Beberapa minggu terakhir, Kenara itu sempet merah-merah Nah merah-merah itu tuh makin parah kalo waktu malam hari Setelah aku perhatiin kemungkinan karena cuaca Karena waktu beberapa minggu kemarin cuaca disini tuh dari panas tiba-tiba dingin Nah mungkin karena itu penyebab, jadi Kenara itu merah-merah Jadi aku coba dua produk dari Butts Organic ini Karena dua produk ini memang khusus untuk baby yang kulitnya sensitif Dan juga kalo kita liat review-reviewnya Perangkaian produk dari Super Shooting Hydrating Cleanser dan Super Shooting Deep Moisturizing Cream ini Sering dipake buat anak-anak atau baby yang menderita dermatitis atopik atau yang sering kita kenal dengan eksim Jadi kemarin waktu Kenara merah-merah itu aku coba pakein dua produk ini Cara pakenya adalah Pertama, waktu mandi pake air anget kuku itu aku pakein Super Shooting Hydrating Cancer ini sebagai sabun dan shampoo di seluruh badannya Kenara Nah lebih baik kita diamkan dulu 10-20 detik Karena Kenara itu biasanya kalo mandi sambil pegang gayung udah bisa nyerem air ke badannya sendiri Jadi biasanya caranya aku ajak dia hitung dari 1-20 Nanti kalo udah 20 detik baru udah dibilas Setelah itu, keringkan dengan anduk Dan kalo sudah kering, oleskan Super Shooting Deep Moisturizing Cream ini sebagai lotion di seluruh badan baby Terutama di titik-titik yang sedang iritasi atau sedang merah-merah Oh iya mams, untuk produk BATS Organic ini udah tersertifikasi organik dari Ecosert loh Jadi bahan-bahan yang digunakan dalam produk ini itu tentunya aman untuk kulit baby Terutama kulit yang sensitif Oh iya, sampe sekarang juga Kenara itu kalo semisal habis makan atau habis minum Dan pinggir mulutnya itu ada sisa makanan dan atau minuman yang gak sepat dibersihin Biasanya langsung timbul merah-merah Nah setelah aku kenal 2 produk ini Jadi ini jadi produk andalan aku banget nih Karena memang bener-bener cocok di kulit Kenara Untuk Super Shooting Deep Moisturizing Cream ini Bukan hanya dipake waktu timbul merah-merah ya Tapi memang aku pake sebagai lotion sehari-harinya Kenara Nah setelah 2 minggu pemakaian Aku liat nih hasilnya dari yang Kenara Awalnya merah-merah, malem-malem Terus berkurang sedikit-sedikit Dan awalnya yang malemnya itu Tiap malem itu pasti gatel dan dia tidurnya gak nyenyak Setelah pake produk ini 1-2 minggu itu agak berkurang Meskipun gak langsung hilang merah-merahnya Tapi agak berkurang Karena Kenara itu kan memang termasuk kulit yang sensitif Kalo dia dicobain pake produk lain yang gak gentle Di kulit baby yang sensitif itu pasti bakal beruntus Atau kulitnya itu gak rata Jadi gak halus Biasanya kan kalo kulit bayi kan sehalus kulit bayi Nah ini gak sehalus itu Jadi memang harus bener-bener pake produk yang gentle Buat kulit baby yang sensitif Buat para moms yang bingung Apa aja sih ingredientsnya dari Bats Organic ini Kok bisa works di kulit baby yang sensitif Bisa dilihat di website atau instagramnya Bats Organic karena disitu banyak dijelasin info-info Seputar kulit-kulit baby yang sensitif dan bagaimana perawatannya Nah jadi buat para moms yang masih bingung Kira-kira produk apa sih yang cocok buat kulit baby yang sensitif Bisa cobain rangkaian produk dari Bats Organic ini Mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Thanks for watching